Intro Hai adik-adik, balik lagi sama Kak Indi di Ceritera. Di episode kali ini kita akan mendengarkan cerita dari Kakus yang berjudul Sombong Pangkal Hancur. Cerita ini mengisahkan Abraha yang memiliki sifat sombong. Nah dari sifat sombong itulah yang menghancurkan dirinya sendiri. Hmm serem ya, gimana sih ceritanya? Yuk kita dengarkan bersama. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat berjumpa dengan Kak Kus disini. Kali ini Kak Kus ingin berkisah. Siapa yang pernah lihat gajah? Saya Siapa yang pernah lihat kuda? Saya Siapa yang tidak pernah lihat? Ternyata semuanya sudah lihat. Nanti kisah Kak Kus berkaitan ada yang gajah sama kuda. Wuh, kira-kira apa ya? Eh, kali ini kita panggil si Anto ya. Mana ya? Wah, disini. Nah, Sekarang si Anto sudah mulai berani. Hehehe, Hehehe, Teman-teman ini namanya Anto. Eh, iya. Kenalaku Anto. Hehehe, Kamu mau kenalan? Oke. Anto, kenalan. Oke. Kenalan dulu. Oke. Anto mau kenalan? Eh, Kenalaku Anto. Ini namanya Anto. Kamu kesini mau ngapain? Aku mau nyanyi. Eh, kamu bisa nyanyi? Bisa. Bener? Enggak. Katanya kamu mau nyanyi. Kamu mau nyanyi? Iya. Bisa? Iya. Bener? Enggak. Tuh. Terus, gini aja lah. Sekarang yang paling mudah aja. Nah, kamu tirukan. Duremi fa so la si tu. Bisa? Bisa. Hehehe, Anto pinter. Siap? Oke. Satu, dua, tiga. Duremi naken daksu. Tuh. Enggak gitu. Gitu? Enggak. Gitu? Enggak. Ulangi. Duremi fa so la si do. Duremi naken daksu. Hah. Terserah lah. Dah, kamu mau nyanyi apa? Aku mau nyanyi. Bangun tidur. Bangun tidur. Sudah bangun tidur. Itu lagu. Iya, iya, iya. Anto mau nyanyi. Bangun tidur. Sekarang. Iya, sekarang. Sekarang. Iya, sekarang. Sekarang. Iya, iya. Tunggu, tutup ditunggu. Sekarang. Iya. Sekarang. Iya. Anto mau nyanyi. Bangun tidur. Satu. Dua. Tiga. Angun tidur. Keterus nakan. Madi. Oke. Madi, oke. Angun tidur. Keterus nakan. Adi. Iya, iya. Angun tidur. Keterus nanti. Tidak menang. Anggasa kiki. Nanti-nanti. Getolang. Itu. Eriskan. Kandang satiku. Kandang sapi. Aku nanggasa kwi. Terserah. Ya udah. Gitu aja lah. Daripada si Anto nanti ganggu. Kita hitung satu sampai tiga. Supaya dia tidur. Siap. Siap. Satu. Dua. Tok, 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 tok. Baru satu, tok. 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 Eh, baru satu. Ya baru satu. Ulangi lagi ya. Satu. Dua. Tidak. Tok. Baru dua, tok. 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 Eh, baru dua. Ya baru dua. Ulangi. Satu. Dua. Tiga. Nah, Anto sudah tidur. Nanti kalau Anto tidur jangan berisik ya. Nanti kalau berisik itu nanti Anto bangun. Ya. Sarannya apa? Jangan. Jangan berisik. Ya. Jangan berisik. Ada apa? Apanya? Kepala. Kepala. Kepala Anto. Kepala. Kepala Anto. Astor. Oke. Ya, udah. Disini aja lah tidur. Oke. Yes. Oke. Kita akan mulai ceritanya. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk satu. Wah, ternyata Kak Kus punya temen yang lucu juga ya. Namanya siapa yuk? Namanya si Anto. Dia juga bisa bernyanyi loh. Kalau adik-adik di rumah bisa nyanyi juga nggak? Hmm, sama Kak Indi juga nggak bisa nyanyi. Nah, Kak Indi akan kembali dengan cerita si Abraham yang sombong. Jangan kemana-mana, tetap di Ceritera. Terima kasih sudah menonton!